Libur akhir tahun menjadi momen spesial untuk berlibur bersama keluarga. Berbagai desinasi wisata mulai ramai dikunjungi, salah satunya Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah. Suasana wisata air di daerah yang terkenal sebagai kota seribu umbul ini, ramai dikunjungi dengan mayoritas keluarga yang membawa anak-anak. Di kolam mata air jernih sedalam 1,5 hingga 2,6 meter ini, para pengunjung dapat relaksasi, berenang, dan berfoto bersama gerombolan ikan warna-warni. Dengan harga tiket yang cukup terjangkau yakni 15 ribu saat libur natal dan tahun baru. Berbagai aktivitas yang umumnya dilakukan di laut juga bisa dilakukan dengan sensasi berbeda yakni di kolam mata air dengan udara sejuk dikelilingi pepohonan rinda. Seperti si walker atau di sini disebut Umbul Walker, yaitu berjalan-jalan di dasar air menggunakan helm khusus sambil berinteraksi langsung dengan ikan. Aktivitas ini bisa dilakukan selama 20 menit seharga 150 ribu rupiah. Selain itu, ada pula aktivitas diving dan snorkeling. Atraksi lainnya yang juga menjadi daya tarik yaitu foto underwater atau berfoto di bawah air berkonsep aktivitas layaknya di darah. Seperti menonton TV, naik motor, hingga duduk di bangku dan ayunan. Harga yang dikenakan 60 sampai 200 ribu rupiah sesuai properti yang digunakan. Salah satu pengunjung asal Semarang, Nesa, sengaja berlibur ke Umbul ini untuk menikmatinya bersama keluarga. Kebetulan enak juga banyak fasilitasnya yang tadi juga diarahin buat gaya. Jadi ya enak sih di sini, fasilitasnya yang banyak. Pengelola Sri Mulyono mengatakan, di hari biasa rata-rata total 700 pengunjung per hari. Ramainya jumlah pengunjung di akhir tahun diprediksi meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan hari biasa. Berbagai antisipasi pun dipersiapkan, baik dari pihak pengelola tempat wisata maupun dari aparat kepolisian setempat. Ada penambahan beberapa personal, terutama adalah dari sisi pengawasan kegiatan, baik itu di air maupun di darah. Salah satunya adalah tim SAR. Selain itu, ia menambahkan, persiapan dari pihak wisatawan juga perlu dipersiapkan. Mulai dari pemanasan sebelum berenang, hingga membawa obat-obatan pribadi. Hal ini agar liburan akhir tahun menjadi lebih aman dan nyaman. Shifa Hanifa, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.